Halo teman-teman semua, di video kali ini aku Devi bakal ingetin ke kalian satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu masalah jaminan sosial tenaga kerja Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu resiko-resiko apa yang akan hadir di tengah kita ketika kita bekerja Jadi sudah sepatutnya nih setiap perusahaan baik itu formal maupun non-formal mendaftarkan setiap pekerjanya untuk mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja Daftarnya di mana? Daftarnya pastinya di BPJS Ketenagak Kerjaan yang memang merupakan badan hukum publik yang melindungi pekerja melalui 4 program jaminan sosial tenaga kerjaan Udah tahu nggak programnya apa aja? Programnya itu ada jaminan kecelakaan kerja, hari tua, kematian dan juga pensiun Jadi ingat calon pekerja sadar BPJS Ketenagak Kerjaan